Itu sesuatu yang baru, yang saya tidak pernah di rumah saya, yang tarawih cuma orang tua saja, orang yang... Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, welcome back to my youtube channel guys Oke guys, pada kali ini kita akan teruskan lagi membuat satu bakalan video reaksian dan ini sudah pastinya akan kita teruskan kepada bakalan video reaksian dan merupakan juga salah satu saranan, permintaan, rekomendasi daripada rakan-rakan subscribe bangkel di urangan kolom komentar guys Yang nampak gayanya guys, ada beberapa satu pendapat mengenai daripada negara luar, yaitu Pulik mengatakan tentang sesuatu hal yang sangat-sangat berbeda, yaitu berkenan tentang bulan Ramadan guys Yang mungkin ini adalah satu info yang sangat-sangat menarik untuk kita bahaskan, kita bincangkan, sebagaimana kita melihat bahawa mereka mempunyai pendapat-pendapat tersendiri ya kepada negara Indonesia guys Oke guys, dan ini merupakan salah satu jodohnya guys, yaitu Muslim di Rusia, pengalaman Ramadan di Indonesia yang paling indah Wow, BBC News Indonesia Dan ini merupakan daripada channel guys, yaitu BBC News Indonesia, jangan lupa guys seperti biasa, like, komen, share, dan juga subscribe di dalam channel ini guys Oke guys, seperti apakah cerita mengenai tentang pendapat ya, pengalaman Ramadan di Indonesia yang paling indah itu adalah mungkin pendapat daripada orang luar Boleh mungkin ada sesuatu hal yang sangat-sangat menarik untuk sama-sama kita kongsikan guys Tanpa membahas-bahasi, yuk kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini guys Yuk guys Oke guys, dengan kiraan 3, 2, dan 1 Guys BBC News Indonesia Ini adalah masjid Ful Sarif di Kazan, Republik Tatarstan, Rusia Di Rusia, masjid banyak tersebar di sejumlah republik Dengan populasi Muslim yang cukup banyak seperti di Tatarstan Daerah ini juga memiliki tradisi setiap Ramadan Saya baca guys Di kota Kazan didirikan tenda Ramadan Tenda Ramadan Untuk menawarkan acara berbuka puasa Bagi penduduk setempat Oke Dan selain itu, di setiap masjid Kazan Juga diselenggarakan acara berbuka puasa Bagi penduduk Setelah berbuka Farhad melanjutkan sholat maghrib Bishop dan terawih di masjid Farhad pernah kuliah di Malang Oh, patutlah Pandai berbicara bahasa Indonesia Pada 2011 Yang kini menetap dan bekerja di Moskow Oh Namun Ramadan di Moskow bagi Gaji tak ubahnya Seperti hari biasa Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Nama saya Gaji Omarov Saya dari Rusia Tinggal di Moskow Sekarang bulan puasa Dan puasanya disini tidak kerasa Karena penduduknya Moskow itu kebanyakan Kristen Tapi saya tetap jalankan ibadah saya Alhamdulillah Seperti keluarga saya semua Tetap puasa Dan Masjidnya Agak jauh Jauh Dari tempat saya Dan Saya berusaha Seminggu sekali atau dua kali gitu Pergi ke masjid Tarawih Saya pernah selesai Tarawih Sama teman-teman di masjid Itu saya sangat suka ikut masjid Sama-sama iftar Itu sesuatu yang baru Yang saya tidak pernah di rumah saya Yang Tarawih Cuma orang tua saja Orang Yang perempuan yang tua Ibu-ibu Nienik-nenik saja Kalau yang Cewek itu Jarang keluar ke masjid Jarang keluar ke masjid Pernasalat idul fitur Idul adha Itu juga indah sekali Satu pendapat yang baik Enggak pernah Semuanya Di rumah saja Oh Solatnya di rumah Cuma laki-laki ikut masjid Hanya laki-laki ke masjid Menurut pertimbang tradisi Di Dagestan adalah Perempuan Solat Tarawih di rumah Sementara laki-laki Solat di masjid Semenjak setadinya selesai Dan kembali ke Rusia Pada 2016 Fatima terindu Kebersamaan ketika Ramadan Di Indonesia Wah Guys BBC News BBC News Indonesia Oke guys Demikianlah sebentar tadi Video daripada Channel BBC News Guys BBC News News Indonesia Dimana dengan judulnya Muslim di Rusia Pengalaman Ramadan di Indonesia Yang Paling Indah Jadi itu adalah Beberapa Pendapat Komentar Dari pelbagai Orang Rusia Maksudnya macam itu Adik-beradik Dan sebagainya Dimana mereka Berpengalaman Maksudnya pengalaman mereka Bila mereka berkuliah Tidak silap Seperti di Kota Malang Mereka berkuliah di Kota Malang Mereka memberikan pendapat Tentang perbedaan Bulan Ramadan Dan juga Menurutkan Solat Tarawih Dan sebagainya Jadi Apa yang kita dapat Lihat ialah Bagaimana Suasana di Rusia Sebab Mayoritasnya adalah Bukan non-Muslim Dan bagi mereka Bila merasai Suasana Ramadan di Rusia Mereka Terpaksa Melalui jarak Perjalanan yang Ada yang dikatakan Satu minggu Satu kali Satu minggu Dua kali Untuk menurutkan Solat Tarawih Jadi itu adalah Salah satu kesukaran juga Bagi mereka Untuk menurutkan Solat Tarawih Begitu juga Dengan wanita juga Mereka mengatakan Sangat-sangat juga Sukar untuk Menurutkan Solat Tarawih Dan mereka Hanya solat Di rumah sahaja Jadi Itu adalah Salah satu Benda yang Harusnya kita Belajar Bagaimana Satu perbedaan Di antara negara Rusia Dan juga negara Indonesia Bagi wanita yang Berumur Terawih di masjid Jadi itu Satu Pendapat Bagaimana perbedaan Di antara negara Rusia Dan juga negara Indonesia Walaupun Negara Rusia Dan juga negara Indonesia Merupakan Sebuah Ataupun Kedua-dua negara ini Mempunyai persahabatan Yang sangat-sangat rapat Sangat-sangat akrab Dan itu membuatkan Ramai Bulik-bulik Dari negara Rusia Datang ke Indonesia Sebagai salah satu Untuk melanjutkan Pelajaran Itu adalah Benda yang harus kita ketahui Bagaimana mereka Sangat-sangat Merindui Suasana Ramadhan Melakukan Ibadah Puasa Di Indonesia Oke guys Apapun itu adalah Benda yang Perlu kita belajar Perlu kita ketahui Bagaimana mereka dapat Memberikan satu pendapat Yang baik Di antara Rusia Perbedaan lah ya guys Perbedaan Rusia Dan juga negara Indonesia Oke guys Itu saja Dari padangker Semoga yang Berikan satu Menafat Dari kita semua Sebagaimana mungkin Ini adalah Benda yang harus kita Belajar Dan bagaimana kita harus Mempunyai satu Benda yang Kita perlu ketahui Bahawa Perbedaan setiap negara itu Ada beda-bedanya Tetapi Walaupun ada beda-bedanya Pasti ada juga Kelebihan-kelebihan Di setiap Negara guys Oke guys Itu saja Dari padangker Mohon maaf guys Kalau ada kata-tutup Bicara dari padangker Kalau mungkin Tersalah kata Ataupun sebagainya Anda boleh koreksi Di bagian kolom Komentar guys Sampai jumpa lagi guys I love you Indonesia I love you Malaysia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa lagi guys Sampai jumpa lagi guys